Hai semua di video kali ini aku mau buat puding sagu mutiara kopi susu ini beneran pudingnya lembut banget cocok juga untuk ide jualan ya kalau untuk isian snack box juga bisa ini mantep banget rasa kopinya kerasa buat temen-temen yang penasaran gimana cara buatnya yuk simak videonya hingga akhir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya juga ya supaya tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih didihkan air secukupnya ini untuk air sudah mendidih lalu masukkan 20 gram sagu mutiara warna putih tambahkan dengan secukupnya pewarna makanan warna coklat lalu ini untuk sagu mutiara nya aku aduk supaya warnanya kecampur rata oke ini yang pertama akan aku masak selama kurang lebih 15 menit untuk memasak gunakan api sedang ya jangan pakai api besar karena takut bagian bawahnya dasar panci itu mudah lengket oke ini setelah 15 menit untuk sagu mutiara nya masih mantah ya kemudian matikan api kompornya lalu ini kita tutup didiamkan selama 30 menit dan ini setelah 30 menit udah didiamkan ini untuk bagian tengah sagu mutiara nya sudah tidak ada bagian yang warna putih ya ini udah matang langsung aja kita saring dan tiriskan kalau udah ditiriskan kayak gini ini akan aku sisikan terlebih lebih dahulu lanjut sekarang masak puding kopi masukkan tiga bungkus kopi instan untuk merk kopi bebas mau pakai merk apa aja ya tambahkan dengan satu bungkus agar-agar warna putih tambahkan juga dengan tiga sendok makan gula pasir manisnya sesuai selera ya kemudian untuk bahan keringnya ini akan aku aduk semuanya sampai kecampur rata setelah kecampur rata seperti ini kemudian masukkan dengan 700 ml air putih setelah dikasih air sebelum dimasak ini aku aduk terlebih dahulu sebentar untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal kalau udah kecampur semua udah nggak ada yang menggumpal langsung aja ini kita masak menggunakan api sedang dimasak sambil terus kita aduk seperti ini ya supaya bagian dasar panci tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal Oke ini kita tunggu sampai mendidih dan pudingnya sudah matang nah ini setelah mendidih langsung aja matikan api kompornya jangan lupa untuk diaduk kembali supaya uap panasnya sedikit berkurang kalau uap panasnya sudah berkurang kemudian bagi aduan pudingnya ini menjadi dua bagian untuk bagian yang pertama disini aku masukkan ke dalam cup ukuran 90 ml tuang ke dalam cup sebanyak setengah cup kurang sedikit ya teman-teman nah kira-kira segini selain untuk ide jualan puding ini bisa banget untuk isian snack box ya ini varian kopi dengan susu rasanya enak perpaduan yang pas kalau untuk ide jualan satu cupnya ini bisa dijual dengan harga 2000-2500 untuk harganya silahkan disesuaikan kemudian dinginkan untuk sisa puding kopinya kita kasih dengan sagu mutiara yang sudah dimasak tadi ya lalu kita masukkan ke dalam cetakan kue talam seperti ini oke lakukan hal yang sama tuang puding kopi sagu mutiaranya sampai selesai ya teman-teman kalau udah ini ditunggu sampai dingin lanjut sekarang masak puding susu masukkan satu bungkus bubuk agar-agar putih 100 gram gula pasir manisnya sesuai selera ya untuk bahan kering kita aduk terlebih dahulu sampai ke campur rata kalau udah kecampur rata lalu masukkan dengan 700 ml susu cair oke setelah dikasih susu cair ini aku aduk dulu sebentar untuk memastikan tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal kalau udah untuk puding susunya ini kita masak menggunakan api sedang sesekali diaduk-aduk ya supaya bubuk agarnya tidak menggumpal lagi oke ini kita masak ditunggu sampai pudingnya mendidih dan matang kalau puding susu udah mendidih kemudian matikan aja di kompornya jangan lupa untuk diaduk kembali ya supaya uap panasnya berkurang kemudian tuangkan di atas puding kopi untuk puding kopi ini sudah dalam keadaan dingin ya supaya warnanya tidak mudah kecampur ini isinya jangan terlalu penuh ya teman-teman karena nanti ini akan diisi dengan bola puding yang warna coklat oke ini kita tuang semuanya kayak gini sampai semuanya selesai oh ya teman-teman untuk puding susunya ini sebagian aku sisikan dulu ya karena nanti untuk perekatnya yang terakhir nah ini untuk semua pudingnya udah dingin udah nge-set kemudian diatasnya kita kasih puding kopi yang sudah dicetak menggunakan cetakan kue talam oke langsung aja ini kita taruh di atas puding susunya seperti ini tampilannya jadi makin cantik banget ya selain dipadukan dengan rasa kopi teman-teman bisa juga coba dengan rasa yang lainnya ya bisa pakai pop es atau yang lainnya oke ini kita kasih semuanya ya seperti ini sampai cupnya terisi semua oke kalau udah ini di bagian pinggir kita kasih dengan sisa puding putihnya tadi ini fungsinya sebagai perekat nah kayak gini ini untuk memasukkan puding putih yang paling atas ini harus hati-hati karena bisa tumpah melebar kemana-mana oke ini kita lakukan hal yang sama ya teman-teman tuang semua sisa puding putihnya sampai selesai kalau udah selesai kayak gini ini akan aku diamkan ditunggu sampai pudingnya dingin ya nah ini dia pudingnya udah dingin udah nge-set tampilannya cantik banget yuk langsung aja kita cobain ini pudingnya beneran lembut banget teman-teman kita cobain ya bismillahirrohmanirrohim mantep banget sangat lembut manisnya juga pas kopinya berasa banget pokoknya ini mantul enak banget yuk langsung aja dicobain sendiri di rumah oke sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat terimakasih sudah menonton video ini hingga akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol